Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-18 dengan jumlah 14 juta vaksin dalam bentuk bul atau bahan baku produksi Sinovac. Vaksin yang disimpan dalam 7 NV rotainer besar ini akan dikirim ke fasilitas produksi Bio Farma di Bandung sebagai upaya mempercepat dan memperluas pelaksanaan vaksinasi. Kedatangan vaksin tahap ke-18 sebanyak 14 juta dosis bul Sinovac ini menambah total stok yang telah diterima Indonesia sebanyak 118,7 juta dosis vaksin yang terdiri dari 13,2 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac, AstraZeneca dan juga Sinovac. Kemudian 105,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku yang telah diolah di Bio Farma akan dihasilkan 85 juta vaksin bentuk jadi. Secara total dari berbagai merek hingga 30 Juni, Indonesia telah memiliki sebanyak 98,2 juta dosis vaksin bentuk jadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendekankan pemerintah akan mempercepat program vaksinasi agar di akhir tahun 2021 sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia untuk mencapai herd immunity. Selain itu, Menkes juga mengingatkan vaksin ini tidak membuat jadi kebal. Untuk itu, meski sudah divaksin, Menkes meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kembali kita kedatangan 14 ribu dosis vaksin dari Sinovac China dalam bentuk bahan baku. Sehingga total bahan baku vaksin dari Sinovac yang sudah datang di kita adalah 105 juta dosis vaksin. Teman-teman, ini masih dalam bentuk bahan baku. Artinya, perlu proses sekitar 1 bulan di Bio Farma untuk menjadi... Terima kasih telah menonton!